Pembeli saham masih di IDX Sengseng Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan dan untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana saham emiten pertambang emas tercata menguat dan mendorong kenaikan sektor energi di sepanjang perdagangan sampai dengan penutupan siang tadi. Lantan sentimen positif apa yang mendorong pergerakan harga saham emiten emas tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Saham-saham emiten pertambangan emas terpantau menguat pada paru pertama perdagangan hari ini. Di mana sebagian besar saham tambang emas menguat di atas 3 persen. Kenaikan harga saham emiten pertambangan emas tersebut menjadikan indeks sektor energi menguat dan memimpin penguatan sektoral. Di mana pada penutupan sesi satu hari ini, IDX energi tercatat menguat 1,9 persen dan menjadi sektor yang paling mengerek pergerakan IHSG yang ditutup terapresiasi 1,37 persen ke level 6.655,71. Penguatan ini juga menandai kembalinya IHSG ke level psikologis 6.600. Setelah pada perdagangan kemarin, IHSG kembali berada di zona 6.500 setelah pertengahan tahun lalu. Sentimen bagi pasar emiten pertambangan emas datang dari tren harga komoditas emas dunia yang masih berada di zona positif. Di tengah ketidakpastian terkait krisis perbankan di global, harga emas acuan dunia masih positif dan kini diperdagangkan di level 1.900-an. Adapun pada penutupan perdagangan kamis kemarin, harga emas ditutup di posisi 1.919,12 dolar Amerika per troy ounce atau nek tipis 0,05 persen secara harian. Kenaikan harga emas masih ditopang oleh kekhawatiran pasar mengenai krisis perbankan. Di mana, krisis perbankan di Amerika Serikat sudah memakan korban Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank. Krisis pun menjalar ke Eropa dengan ambruknya kinerja kredit Swiss. Namun krisis pada bank berusia 167 tahun tersebut diperkirakan meredah setelah Bank Sentral Swiss akan memberi pinjaman sebesar 54 miliar dolar Amerika Serikat kepada mereka. Kekhawatiran inilah yang kemudian membuat emas kembali dicari sebagai aset aman. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!